Intro Ditetapkan ayah biologis anak Weni Aryani, Reski Aditya lakukan hal ini Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Reski Aditya tak kunjung memberikan klarifikasi terkait putusan pengadilan tinggi PT Banten Yang menyatakan dirinya adalah ayah biologis KK Putri Weni Aryani Reski seolah bungkam dengan keputusan tersebut dan sibuk beraktifitas seperti biasa Ditilik lewat akun Instagramnya, suami Citra Kirana itu masih aktif mempromosikan iklan produk Selain itu, Reski juga mengunggah potret aktivitas keluarga kecilnya Dia membagikan ulang-unggahan instastory Salah satu kerabat yang memperlihatkan potret sang putra sedang dipeluk dua temannya Reski juga menikmati waktu bersama sang istri Dilihat melalui instastory Citra Kirana baru-baru ini Sang aktris membagikan potret sang suami sedang tersenyum ketika berada di sebuah restoran di malam hari Dinner time waktu makan malam, tulis Citra melengkapi foto unggahannya Padahal netizen ramai mempertanyakan kebenaran dirinya Merupakan ayah biologis KK sesaat setelah kabar putusan PT Banten mencuat Hal itu dilihat dari kolom komentar di unggahan Instagram Citra Kirana Keputusan pengadilan tinggi Banten kakak ayah biologis anaknya Weni ya Komentar netizen Apakah betul keputusan dari pengadilan tinggi Banten itu? Komentar netizen lain Seperti diketahui pada 24 Mei 2022 Pengadilan tinggi Banten telah membatalkan putusan yang dibuat oleh pengadilan Bekasi Terkait penolakan gugatan bahwa Reski Aditya merupakan ayah biologis dari putri Weni Aryani Bahkan PT Banten secara sah memutuskan bahwa KK adalah anak biologis dari Reski Aditya Laporkan Reski Aditya ke polisi Weni Aryani di secara 60 pertanyaan Weni Aryani menjalani pemeriksaan atas laporannya terhadap artis peran Reski Aditya di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 6 September 2021 Sebelumnya, Weni melaporkan Reski atas dugaan penelentaraan anak Weni mengaku di secara 60 pertanyaan oleh penyidik Namun ia tak membeberkan secara gemlang ingwal pertanyaan tersebut Sekitar 60 pertanyaan ujar Weni Aryani Kepada penyidik, Weni menjelaskan awal kedekatan dan hubungannya dengan Reski Aditya Samalah seperti yang sudah-sudah Perkenalan awal seperti apa? Bagaimana Reski mengenal KK? Gitu-gitulah Sama seperti yang sudah saya sampaikan ke teman-teman Tutur Weni Sementara itu, kuasa hukum Weni, Rusjanto Matulatua Mengatakan bahwa ini masih tahap pemeriksaan awal Kami sudah melakukan suatu pemeriksaan awal sebagai pelapor Artinya kita membuka suatu pemeriksaan terkait dengan material dengan A yang ada Dan disampaikan oleh si pelapor Tutur Rusjanto Mengenai itu, kesehatan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Akbar Mengatakan bahwa laporan Weni sudah diterima sejak 18 Agustus 2021 Berkait hal tersebut, kami menerima laporan pada 18 Agustus lalu Kami sudah terima dan saat ini prosesnya sedang berjalan Ucap Ahmad Akbar Diberitakan sebelumnya, Reski Aditya mendapat sorotan setelah Weni Aryani Muncul dan memberikan pengakuan mengenai slomi citra kirana itu Weni mengaku pernah tinggal bersama selama 2 tahun tanpa ikatan pernikahan Menjalani asmara pada 2012, Weni melahirkan seorang anak pada 2013 Ulang Menjalani asmara pada 2012, Weni melahirkan seorang anak pada 2013 Yang diduga dari buah cintanya dengan Reski Aditya Diduga menghambat kasus pengakuan anaknya, Weni Aryani berencana laporkan pihak keluarga Reski Aditya Bersetulah antara Weni Aryani dan Reski Aditya yang meminta pengakuan anaknya semakin memanas Weni Aryani dipanggil Polres Metro Jakarta Selatan pada 6 September 2021 Terkait laporannya tentang penelantaran anak yang dilakukan oleh Reski Aditya Weni Aryani diperiksa selama 3 jam dan menjawab 60 pertanyaan yang diberikan ke polisian Terkait awal mula terdekatannya dengan Reski Aditya Hal yang melatar belakangi Weni Aryani melaporkan Reski ke Polres Metro Jakarta Selatan Dikarenakan suami citra kirana itu menolak tes DNA anaknya Jika tahu sekalian ini kata Weni sebagaimana dikutip pikiran rakyataksikmalaya.com Dari video yang diunggah di kanal Youtube Intex Investigasi pada 7 September 2021 Yang tahu persoalan ini banyak itu mungkin teman-teman lama saya yang bersimpati Tanpa perlu saya cari tahu mereka pasti bersimpati kepada Jika Lanjutnya Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Akbar Memberikan keterangan terkait laporan yang dilayangkan oleh Weni Aryani kepada Reski Aditya Kompol Ahmad Akbar menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari Weni Aryani Masih dalam tengah hak pemeriksaan Tentang dugaan tindak pidana perlindungan anak secara sederhananya Pendelantaran anak ini prosesnya masih mendalami dari pihak pelapor Kata Kompol Ahmad Akbar Saya belum bisa menyampaikan secara spesifik pasal apa yang disangkakan lanjutnya Sementara itu kuasa hukum Weni Aryani Rusdianto Maulatua menjelaskan Bahwa peneritaan kali ini mengkali materi yang terjadi dalam dugaan kasus pidana ini Ia menembakkan kasus pidana ini terkait dengan pasal 76B dan 77 tentang perlindungan anak Selain itu, Weni Aryani dikebarkan akan melaporkan pihak keluarga Reski Aditya yang menghambat penyelesaian masalahnya Saya menuntut pengakuan tapi dalam jawaban pihak Reski Aditya di pengadilan Dia menolak melakukan tes DNA tutur Weni Aryani Saya berdiskusi dengan kuasa hukum akhirnya kita sepakat untuk mempidanakan Reski Aditya terkait pasal penelantaran anak sembuhnya Weni Aryani mengaku jika ia masih menyimpan foto saat Reski Aditya sedang memangku anaknya Kuasa hukum Weni Aryani juga mengungkapkan fakta terbaru Yang mengatakan jika pihak keluarga Reski mengembalai komunikasi kelainnya tentang kasus ini Ia pun menembakkan bahwa pihak keluarga Reski Aditya dapat dikenakan pasal 55 tentang penyelesaian Dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru Apa? 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 Okey Tersangka baru